Kebaikan itu sebaik namanya, keramahan seramah wujudnya, dan kebaikan sebaik rasanya. Orang-orang yang pertama kali akan dapat merasakan manfaat dari semua itu adalah mereka yang melakukannya. Mereka akan merasakan wajah seketika itu juga dalam jiwa, akhlak, dan nurani mereka. Sehingga mereka berselam lelaki dada, kenal, tentera, dan damai. Ketika diri anda diliputi kesedihan dan kegundahan, berbuat baiklah terhadap sesama manusia, Niscaya anda akan mendapatkan ketenteraan dan kedapayan hati. Sedekahilah orang yang bapak. Tolonglah orang-orang yang terzalimi. Ringankan beban orang yang menderita. Berilah makan orang-orang yang telah parah. Jengok orang yang sakit. Dan bantulah orang-orang terkena musimah. Niscaya anda akan merasakan kebahagiaan dalam semua sisi kehidupan anda. Perbuatan baik itu laksana wangin yang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi pemakainya, tetapi juga orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan manfaat psikologis dari kebaikan itu terasa seperti obat-obat manjur yang tersedia di apotek orang-orang yang berhati baik dan bersih. Menempat senyum kepada orang-orang yang miskin. Akhlak merupakan sedekah jariah. Ini tersirat dalam tuntun akhlak yang diajarkan Rasulullah s.a.w. Meski engkau hanya menemui saudara dengan wajah yang berserisnya. Sedangkan murahman wajah merupakan tanda permusuhan sengit terhadap orang lain. Yang hanya diketahui terjadinya oleh sang maha gaib. Seteguh air yang diberikan seorang pelancur kepada seekor anjing yang kehausan dapat membuahkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini merupakan bukti bahwa sang pemberi pahala adalah zat yang maha pemaaf, maha baik, dan sangat mencintai kebaikan. Serta maha kaya, lagi maha terpuji. Wahai orang-orang yang merasa terancam oleh impi dan kesengsaraan, kecemasan, dan kegundahan hidup. Kunjungilah taman-taman kebaikan. Sibukkan diri kalian dengan memberi, mengunjungi, membantu, dan menolong. Dan meringankan beban sesama. Dengan semua itu, miscaya kalian akan mendapatkan kebahagiaan dalam semua sisinya, rasa, warna, dan juga hakikatnya. Bukankah Allah SWT dalam Quran Surah Al-Layr ayat 19-21 telah memberikan pesan yang indah kepada kita semua? Yang artinya, padahal tidak ada seorang pun memberikan sesuatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keretoan Rabnya yang maha tinggi dan kelak dia benar-benar mendapat kekuasaan. Semoga berumfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.